Namun di sejumlah kawasan wisata, tingkat kunjungan di hari Sabtu ini juga masih tinggi. Ya, Lis, dan di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, kebun hidroponik ini masih menjadi destinasi favorit. Dan di Jakarta, Monumen Nasional hari ini banjir pengunjung. Sejak pagi, objek wisata Monumen Nasional telah ramai pengunjung. Diperkirakan hingga Sabtu siang, pengunjung mencapai 5.000 orang. Museum Diorama adalah salah satu bagian yang wajib dikunjungi. Pilihan lainnya adalah naik ke puncak Monas dan menikmati panorama ibu kota dari ketinggian. Namun, naik ke puncak setinggi 115 meter butuh perjuangan. Bisa tahu bisa antre dua jam lamanya. Ya, cukup terjangkau lah harganya kan murah. Jadi kan kita kan liburan ngajak anak-anak kan rame. Jadi kan dana juga enggak-enggak begitu besar enggak. Membludaknya pengunjung Monas membuat pengelola harus ekstra waspada dengan keamanan wisatawan. Kita ada pusat di situ, ada anggota sekuriti yang berjaga di situ. Sehingga kalau ada anak hilang bisa diumumkan di situ. Kemudian dari nasib pariwisata dan kebudayaan juga masih ada tourism information center yang memberikan penjelasan untuk mereka yang ingin meneruskan wisatanya. Memasuki Monas, wisatawan cukup membayar 5.000 rupiah untuk dewasa, 3.000 rupiah untuk mahasiswa, dan 2.000 rupiah untuk anak-anak. Sedangkan untuk naik ke puncak Monas, pengunjung dikenakan harga tambahan. Mereka dari 4.000 hingga 10.000 rupiah tergantung usia. Berwisata tak harus mahal. Inilah yang juga diterapkan oleh pengelola kebun sayuran hidroponik di kota Palembang. Pemandangan sayuran hijau terhampar di lahan seluas 5.000 meter. Tak terlalu luas, namun cukup mengedukasi pengunjung, terutama anak-anak. Selain belajar menanam dengan teknik hidroponik, pengunjung juga dapat berbelanja sayuran yang bebas pesticida. Hidroponik merupakan budidaya tanaman menggunakan media air tanpa tanah. Perkembangan metode ini kian pesat seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.